Rasulullah naik di atas benteng dari benteng-benteng yang ada di kota Madinah seranya beliau berkata apakah kalian melihat sesuatu yang aku lihat sesungguhnya aku melihat melihat tetesan-tetesan fitnah melalui khilal melalui selah-selah buyutikum rumah-rumah kalian seperti tetesan air hujan jadi maksudnya Rasulullah SAW ketika naik di atas benteng dari benteng-benteng yang ada di Madinah beliau mengatakan kepada para sahabat bahwasannya beliau melihat sesuatu yang mereka tidak lihat yaitu melihat fitnah-fitnah yang masuk ke dalam rumah-rumah kalian melalui apa selah-selah yang ada dipermisalkan bagikan apa tetesan-tetesan air hujan seperti tetesan air hujan kita lihat syarahnya biar tambah jelas diantaranya adalah mu'jizat ini yaitu para sahabat tidak melihat tapi beliau melihat fitnah akhir zaman fitnah yang sangat fitnah ini mencakup fitnah syubhad mencakup juga fitnah syahwat karena nanti akhir zaman kata Rasulullah SAW apa dalam hati yang sahih mulai merajalilah kebodohan jadi orang-orang yang berilmu sudah mulai berkurang tinggal orang-orang yang bodoh kemudian kemudian banyak juga al-harju yaitu pembunuhan pembunuhan disini bukan didasari karena rebutan akhirat bukan tapi pembunuhan yang didasari karena dunia ima karena rebutan harta atau rebutan tahta atau rebutan wanita dan ini kita saksikan kita saksikan sekarang kita berada di zaman tersebut diantaranya banyak pembunuhan sebabnya bukan karena rebutan akhirat bukan karena rebutan ilmu al-quran wa sunnah sebabnya karena apa ima harta rebutan warisan ya kan atau tahta rebutan jabatan atau wanita rebutan pasangan bayangkan itu Allahumustan apa kata syekh salafawzan disini ashrafan nabiyu salam salam ala utumin yakni ala qasrin murtafiin min ata min madinah waktu itu rasulullah naik di atas utum ay di atas istana yang tinggi wailah utum artinya adalah benteng paham ya tapi diartikan disini ternyata ala qasrin paham ya beliau berdiri naik di atas apa istana atau benteng yang tinggi min ata min madinah dari benteng-benteng yang ada di kota madinah kanadfiha atom waktu itu ada benteng yang tinggi ini ma'ruf ya zaman waktu itu benteng ini bangunan istana tinggi itu fungsinya untuk mengintai musuh jadi mereka naik di bangunan tinggi tersebut kalau ada musuh yang datang dari jauh itu kelihatan kalau zaman sekarang udah ada teropong itu ya kalau zaman daunu gak ada sehingga mereka membuat benteng yang tinggi untuk mengintai atau mengawasi kalau ada musuh datang itu diantaranya kita lihat wa hiya abrajun qawiyyah yang mana na'am barakalafiq istana tersebut adalah apa adalah istana dan benteng yang sangat kuat masya Allah yarkubuna fiya ahwal al-adu fungsinya tujuannya adalah mereka untuk mengawasi mereka mengawasi ahwal al-adu keadaan-keadaan musuh wa yas'aduna alaiha mereka naik di atas apa di atas na'am benteng tersebut wa yartafi'una alaiha dan mereka semakin tinggi di atasnya yang duru dan aduwa al-mukbil alaihim tujuan mereka apa melihat musuh yang akan datang kepada mereka karena waktu itu terus terang tentunya fasilitas gak seperti sekarang ya jadi kalau untuk melihat musuh jarak jauh ya tidak ada teropong waktu itu melihat langsung dari tempat ketinggian gerombolan manusia atau gerombolan pasukan gitu ya na'am seperti itu sa'adah sallallahu alaihi ala wahidin minha waktu itu rasulullah naik di atas salah satu benteng gak semua benteng salah satu di atas apa salah satu di antara benteng-benteng tersebut faqala seraya beliau berkata hal tarawna ma'ara apakah kalian melihat sesuatu yang aku lihat lihat kalau para sahabat mengatakan tidak berarti apa rasulullah sallallahu alaihi benar-benar diturunkan wahyu kepada beliau sehingga beliau melihat sesuatu yang belum datang gitu loh sesuatu yang masih di akhir zaman beliau sudah menyaksikan akan timbul fitnah akan masuk fitnah ke rumah-rumah kalian bagaikan apa tetesan air hujan paham ya naam secepat itu barakallah fiq kita lihat disini dikarenakan mereka para sahabat tidak melihat sesuatu yang dilihat oleh rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam ini merupakan kekhususan beliau dan mu'jizah beliau beliau melihat yang lain gak melihat ini juga termasuk dalam memperingatkan terhadap umat ini agar waspada berhati-hati bagaimana caranya biar fitnah tidak masuk dalam rumah bentengnya dari kita dengan ilmu ilmu al-quran wa' wassunnah dengan benteng tersebut warakallah fiq fitnah syubhad fitnah syahwat dia akan bisa menepisnya karena fitnah itu keadaannya lebih ngeri daripada pembunuhan oleh karena itu Allah ta'ala sebutkan dan fitnah itu lebih parah lebih dahsyat dibandingkan pembunuhan baik itu fitnah syirik fitnah bid'ah ya kan fitnah syubhad fitnah syahwat karena hati manusia itu bagaimana lemah paham ya hati manusia itu lemah walaupun ilmunya setinggi apapun kekuatannya sekuat apapun pada asalnya hati manusia itu sangat lemah makanya para ulama mengatakan al-kulubu da'ifah wasyubahu khatafah hati-hati manusia itu lemah sedangkan subhat menyambar nyambar wa'alaikumma salim salim oleh karena itu datang juga dalam hadis yang sahih hadisnya roh muslim dari hadisnya Zaid bin sahabit urlain hu disana panjang hadisnya intinya Rasulullah sasala meminta agar para sahabat berlindung berlota Allah dari fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi apa kata Rasulullah sasalam ta'awwadzubillah minal fitan mazharumin hawama batonnya ta'awwadzubillah minal fitan mazharumin hawama baton berlindunglah kalian kepada Allah mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi akhirnya serentak mereka na'u mengatakan na'udzubillah minal fitan mazharumin hawama baton kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi yang nampak mungkin orang apa enam dengan adanya ilmu yang dia miliki kemudian dengan adanya wawasan yang pernah dia saksikan kemudian mungkin dia bisa menepis tapi yang tersembunyi kan mengerikan sekali nah barakallah fit makanya kita berlindung kepada Allah Ta'ala dengan doa yang Rasul anjurkan bagus sekali na'udzubillah minal fitan mazharumin hawama baton atau dengan lafad yang lain yang maknanya sama Allahumma inni a'udzubika minal fitan mazharumin hawama baton iya kan sepertinya itu karena semakin orang dijauhkan dari fitnah dia semakin bahagia tapi semakin dia menjurumuskan diri dalam fitnah dia semakin hina dan binasa wa'ala inyatubillah sebagaimana datang dalam hati yang sahih yang diriwetkan oleh Imam Abu Dawud dari hadisnya Al-Mikdad Ibn al-Aswad Rasulullah s.a.w mengatakan inna sa'idah la manjunni bal fitan inna sa'idah la manjunni bal fitan inna sa'idah la manjunni bal fitan lihat beliau mengulang tiga kali bayangkan sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah paham ya sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang yang dijauhkan dari fitnah wala manip tulia fasabara fawaha artinya apa sungguh alangkah menakjubkan orang tersebut ketika diuji dia sabar Masya Allah ikhwan fiddin wa akhwati billah a'azzani wa a'azzakum allawajamianu barakallahu fikum jadi jangan pernah merasa aman dari fitnah karena udah lama belajar kami sudah orang-orang kudama orang-orang lama mengenal dakwah sanafiyyah nggak mungkin kami kena fitnah jangan jangan pernah mengucapkan ucapan seperti itu banyak para ulama yang semula ulama al-sunnah dikenal dengan apa as-sunnah namun yang fitnah barakallahu fiqh itu merah jalilah oleh karena itu Allah ta'ala menyebutkan al-qur'anul karim afa aminu makrallah falayakman makrallah illa al-qawmul khasirun apakah mereka merasa aman dari makar Allah maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi jadi kita berlindung walaupun kita udah lama kenal dakwah salafiyyah sudah lama mengaji sudah lama belajar al-qur'an sunnah tetap minta perlindungan Allah ta'ala kami ya agar dikokohkan jiwa kita agar dikokohkan hati kita untuk senantinya dunia sahabat berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa yang rusulah anjurkan untuk diulang-ulang terus ya mukallibalkulub sabbit kalbi ala dinik awal atik itu jangan dilupakan doa yang sangat bagus sekali wahai zat yang memulak-balikkan hati pokok karena hatiku di atas agamamu di atas ketaatan kepadamu ikhwanifiddin aazzani wa aazzakum lau jami'a nubarak Allah fikum kita lihat berikutnya kata beliau kala inni laaramawaki alfitan khilala buywutikum lihat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya aku melihat fitnah-fitnah mulai masuk melalui salah-salah rumah kalian jadi rumah itu kan tidak tertutup rapat karena ada sedikit lubang itu istilahnya gitu ya dipermisalkan bagikan apa kama wakil kama wakil kotor seperti tetesan air hujan bayangkan itu indah awkari min buywutikum maksudnya apa maksudnya fitnah-fitnah tersebut sudah ada di sisi atau dekat dari rumah kalian tinggal masuk aja makanya perlu namanya benteng membenteng jiwa kita membenteng diri kita dengan apa ini al-ilmu ashar'i ilmu alquran dan as-sunnah li'anal fitnata satangshan nasibuyutihim lihat ini dikarenakan manusia dikarenakan fitnah itu akan menutupi manusia di rumah-rumah mereka akan nam singgah di rumah-rumah mereka akan masuk di rumah-rumah mereka wahada tahdiran minhu salat salam lihat ini peringatan dari beliau salallahu alaihi wa'ala alihi wa salam makanya kalau ada fitnah fitnah syubhad dan syahwat dan dia tidak mampu lebih baik dia bersabar dan menghalau paham ya jangan menghadang kalau menghadang nanti ada hadisnya 6 waman tasharrafa waman tasharrafa halah tasharrafu apa artinya barang siapa yang menghadap fitnah maka fitnah tersebut akan menghantamnya fitnah itu justru akan apa menyambar dia gitu loh paham ya Nah tapi berlindung kepada Allah s.w.t kita lihat nanti kata beliau anna husayakunuhunaka fitanun tasilu ilan nas bahwasannya ini ada peringatan dari Rasulullah s.a.w. bahwasannya disana ada fitnah-fitnah yang akan sampai kepada manusia kita lihat al-adah kebiasaan kebiasaannya anna nasa idha bakaw fi buyutihim bahwasannya manusia itu kalau mereka tinggal di rumah-rumah mereka yaslamuunamilafitan mereka akan lebih selamat dari fitnah di rumah namanya misalkan fitnah pemberontakan fitnah kudeta misalkan fitnah revolusi fitnah demonstrasi dia di rumah lebih aman daripada ikut campur turun di jalanan teriak-teriak turunkan harga minyak goreng misalkan paham ya atau yang semisalnya mafum lebih selamat di rumah mendoakan pemimpin agar mendapatkan hidayah itulah naam barakallahu fiq naam kegiatan kebiasaan orang-orang salih mendoakan pemimpin mereka dengan doa yang baik ini lihat ini apabila mereka ikut-ikut keluar keluar dari rumah-rumah mereka dan menghadang fitnah-fitnah tusibuhum nistaya fitnah tersebut akan menyambar mereka lihat hati-hati nah karena apa ancamannya berat fitnah demonstrasi itu luar biasa fitnahnya orang yang termakan subhatnya akhirnya ikut keluar berontak secara tidak langsung dia sudah termakan apa naam barakallahu fiq subhat orang-orang khawarib suwani yaitu billah benih-benih pemikiran khawarib kalau mati dalam koordinasi demo apa matinya kata Rasulullah s.a.w matamita tanjahiliyah lihat itu man kharoja min aminih syai'an fa mata mata mita tanjahiliyah artinya apa dalam riwayat yang ini man kharoja min aminih syiberon barang siapa yang berontak terhadap pemimpinnya sejengkal saja sedikit saja fa mata kemudiannya mati matamita tanjahiliyah maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah walaunya tubillah gak ada aturan gak ada rambu-rambu huru hara walaunya tubillah mafum dan antem saksikan bagaimana imbas efek samping dari demonstrasi seringnya tidak membawa kebaikan dan membawa kerusakan mulai fasilitas umum dia rusak ya kan kemudian moral dan akhlaknya yang semula orang yang tenang santai teriak-teriak ya kan kemudian nanti sudah selain itu sudah membongkar atau selain mengejak-ngejak pemimpin dihadapan apa manusia halai ramai itu semuanya bukan termasuk ciri khas alu sunnati wal jamaah hati-hati nah menyampaikan nasihat untuk pemimpin yang paling terbaik kalau memungkinkan empat mata kalau tidak memungkinkan melalui wakil-wakilnya kalau tidak memungkinkan melalui bawahan-bawahannya kalau gak memungkinkan sama sekali doa doa ini jangan pernah disepelekan paham ya ad-du'au silahul mu'min doa itu senjatanya orang mu'min nah doa ini jangan sampai dilupakan ketika ada solat malam atau solat-solat yang ada ketika sujud doakan pemimpin kita agar mendapatkan hidayah dicarikan teman duduk yang baik seperti itu lihat ini apabila orang tersebut keluar dari rumahnya dan menghadang fitnah menjerumuskan diri dalam fitnah fitnah tersebut akan menyambar dan menimpa mereka datang dalam hadis yang sahih mutfakun alaih dari hadisnya Abi Hurairah Rasulullah SAW mengatakan satakunu fitanun akan datang nanti fitnah-fitnah alqa'idhu fiha khairun minalqa'i melihat itu orang yang duduk lebih baik keadaannya daripada orang yang berdiri walqa'imu fiha khairun minalmashi dan yang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan walqa'imu fiha khairun minalqa'i dan yang berjalan lebih baik daripada yang lari menuju fitnah tadi kemudian apa kata Rasulullah SAW maka barang siapa yang menghadang fitnah menjerumuskan diri ke dalam fitnah tashtashrif hu ini saya fitnah tersebut akan menyambar dia kemudian di akhir hadis apa kata Rasulullah barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung lihat kalau mendapatkan tempat berlindung di masa-masa fitnah tersebut maka berlindunglah dengannya lihat berlindung bukan menjerumuskan diri dalam fitnah diantaranya apa tempat perlindungan yang paling aman barang Allah fiqh adalah majlis ilm majlis Al-Quran dan As-Sunnah kenapa demikian barang Allah fiqh karena disana akan diajarkan ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah sehingga dia akan memahami mana yang diatas Al-Haqq, mana yang diatas kebatilan mana yang bid'ah, mana yang Sunnah mana yang syirik, mana yang Tawahid itulah tempat perlindungan yang paling terbaik kalau seandainya tidak bisa keluar sama sekali di rumah lebih selamat disaat-saat fitnah yang melanda baik fitnah pemberontakan fitnah kudet atau misalnya tapi kalau seandainya ada tempat perlindungan masih ada kajian ilmu disana jangan pernah apa dihindari datangi kajian ilmu tersebut selama yang diajarkan adalah Al-Quran Sunnah dan yang mengajarkan adalah Ahlus Sunnah wal Jemaah kita lihat tapi yang seperti ini kata beliau tidak bisa menjaga rumah-rumah yang ada hadifitanun tasil ilan nasibuyutihim fitnah-fitnah ini akan sampai kepada manusia di rumah-rumah mereka sendiri kenapa bisa? sekarang antum lihat sekarang kita sudah berada di zaman teknologi yang canggih media sosial yang luar biasa ya kan? antum di Indonesia tahu fitnah yang ada di negara luar ya atau tidak? nah dengan khobar-khobar yang ada media sosial ya kan? kemudian kabar-kabar akhir zaman bahwasannya nanti ada bulan bikinan manusia paham ya? ada juga naam barakalofiq naam makhluk luar angkasa macem-macem disebutkan beliau nanti kata beliau naam fitnah itu akan sampai kepada manusia dalam kondisi manusia tidak di luar gitu loh kalau zaman waktu itu kan keluar baru menghadapi fitnah ya kalau di dalam rumah aman kalau zaman sekarang di luar rumah di dalam rumah karena teknologi yang canggih tadi bisa terfitnah kalau dia nggak punya ilmu fitnah syubhad ya kan? bermodalkan media sosial dia lihat-lihat fitnah disitu ada fitnah khawarij fitnah murzi'ah misalkan atau fitnah-fitnah yang lain dia nggak punya ilmu nggak terbimbing terfitnah lah dia di dalam rumahnya bisa dipahami? kita lihat disini wahum sakinu nafiyah dalam keadaan mereka tinggal di dalam rumah lihat tinggal di dalam rumah wahadha wallahualam kata beliau di akhir zaman di akhir zaman sekarang kita sudah memasuki atau belum? sudah ya nggak? jadi walaupun kita dalam rumah fitnah itu tetap ada kalau misalkan ada media sosial oleh karena itu kata beliau wahadha di akhir zaman sekarang udah ada makanya kita waspada bentengnya diri kita dengan ilmu ilmu alquran wa sunnah bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah al-rabaniun yang membimbing sesuai dengan alquran sunnah kita perlukan tahu ya? jangan sampai memahami alquran sunnah otodidak pemahaman pribadi individu itu nanti apa? akan salah dikhawatirkan salah dalam memahami salah dalam menerapkan salah dalam apa? na'am barakallahu fiqh na'am mengkondisikan apa? dalil karena apa barakallahu fiqh disebutkan oleh al-imam ilmu qayyim al-jawziyah rahmatullah alaih di dalam kitab al-nuniyah pantunnya bagus sekali itu obat kebodohan itu adalah apa? na'am al-ilmu kemudian ilmu itu obatnya dua alquran dan al-sunnah alquran wa sunnah ini untuk mengobati kebodohan perlu yang namanya tabib apa kata beliau? wa tabibu daqal alimu rabbani wal jahlu da'un qati'un da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fitarkibu uttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnahin wa tabibu daqal alimu rabbani akan ulangi lagi al-imam ibn al-qayyim al-jawziyah rahmatullah mengatakan dalam kitab al-nuniyah pantun yang berisikan apa? na'am akhirannya diakhiri dengan huruf nun tentang al-firqatun najiyah kelompok-kelompok yang selamat ahlu sunnah jamaah apa kata beliau? wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fitarkibu uttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnahin wa tabibu daqal alimu rabbani artinya apa? kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh jadi penyakit yang bisa membunuh yang dibunuh apanya? hatinya kalau hati itu sudah terbunuh hati sudah mati la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkara tidak mengenal lagi perkara yang ma'ruf dan tidak mengingkari perkara yang mungkara waliyyadubillah kemudian apa kata beliau? 6 beliau mengatakan wa shifa'uhu amrani fitarkibu uttafiqani obatnya 2 tidak terpisahkan apa itu? nassun min al-qur'ani aw min sunnahin dalil dari al-qur'an dan as-sunnah itu obatnya tapi tidak bisa dipahami sendiri seperti halnya ketika antum pergi ke apotek beli obat ada resepnya ya kan? atau dokter memberikan resep ini obat pak diminum 3 kali sehari kemudian dia beristiat sendiri wah biar cepat sembuh tak minum 10 kali sehari overdosis itu istilahnya seperti itu jadi memahami al-qur'an sunnah jangan dipahami atau tidak tapi pahamilah dengan pemahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka memahami dengan pemahaman para salafunasaleh pemahaman para sahabat tabiin ajba'u tabiin itulah penting yang namanya atalaki belajar langsung dengan gurunya dengan syekhnya dengan ulamanya paham ya? nah jangan pernah mengandalkan instan yang sumbernya jadi sosial kemudian gak pernah duduk bermajlis itu sangat berbahaya sekali kadangkala barakallahu fiqh sesuatu yang instan itu kan kita gak tahu bumbunya iya kan? bisa jadi racikannya apa? yang racik dia sendiri sehingga efek sampingnya berbahaya mafum? tapi kalau yang meracik yang membimbing yang mengarahkan adalah para ulama ahli sunnah wal jamaah yang aman insyaallah ta'ala karena mereka membimbing sesuai dengan apa? dalil alquran sunnah dengan bimbingan para salafutasaleh mafum kata beliau di akhir pantun tadi apa? dokternya adalah seorang alim rabbani para ulama telah menjelaskan siapa itulah alim rabbani seorang alim rabbani adalah orang yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi jadi ilmu itu bertingkat tingkat ya ilmu itu bertingkat tingkat sebagaimana antum atau tadi dulu kalau mengenang sejenak dulu ketika belajar di sekolah umum itu aja bertingkat tingkat kan kelas 1 kelas 2 kelas 3 pelajarnya bertingkat tingkat itu padahal ilmu dunia ilmu akhirat ilmu alquran sunnah ilmu syar'i pun bertingkat tingkat juga faham ya? ada al-usul salasah al-quwaid ul-arba'i al-usul sitah nawakid ul-islam asfuh syubhad kitab al-tawhid ya kan? yang nahmu misalkan ada jurumiyah ya kan? mutamimah kemudian kotrnada al-fi'i abul malik namanya ilmu bertingkat tingkat warakallahu fi'i makanya disebutkan disini fitnah akhir zaman ini fitnah ini masuk ke dalam rumah yang orangnya di dalam rumah gitu loh kita lihat ini mereka tinggal di dalam rumah tersebut gak keluar loh padahal loh gak keluar rumah tapi karena fitnah hal ini di akhir zaman ketika media sosial sudah mulai apa? berkembang dan ini kita saksikan ya kan? nah karena fitnah yang sangat dasyat barakallahu fi'iq di akhir zaman ini tidak lain di antaranya apa? media sosial ini sekali pencet langsung kemana-mana bisa ke seluruh dunia bahkan ya kan? nah kalau kita tidak didasari atau tidak tidak memiliki ilmu barakallahu fi'iq mungkin terjebak disitu akhirnya apa? barakallahu fi'iq fitnah merah jalela masuk dalam tubuh-tubuh kita kita lihat walbastul fada'i dan na'am barakallahu fi'iq penyebaran-penyebaran yang na'am barakallahu fi'iq yang melalui teknologi yang canggih kalau disebutkan dalam terjemahan itu semacam na'am barakallahu fi'iq satelit angkasa misalnya wal-akmar senaiyah dan bulan bikinan manusia nah maksudnya apa? di akhir zaman ini banyak orang-orang yang apa? memunculkan perkara-perkara yang baru gitu loh ada bulan bikinan manusia menandingi bulan ciptaan Allah ta'ala atau yang semisalnya Allah al-musta'am na'am kamaya kulun tapi kalau diartikan ini dengan arti ini perkata kurang tepat ya wala'alam apakah itu maksudnya adalah perjudian online paham ya? na'am barakimar itu kadang-kadang artinya adalah perjudian ya jadi perjudian online pun dia akan masuk dalam rumah posisi dia gak di luar rumah gitu loh ya kan? di dalam rumah nah dia main judi online ya kan? terfitah juga kan? na'am keluar ratusan juta ternyata apa? ternyata kalah ditipu eh nah modus Allahumma salim salim kamaya kulun sebagaimana mereka ucapkan lihat di akhir zaman fitnahnya na'am tidak perlu menunggu mereka keluar rumah di dalam rumah pun kalau dia tidak memiliki ilmu eh yang membimbing dirinya bisa terkena fitnah melalui media sosial tadi dikarenakan kejelekan itu akan berpindah bersama dia bersama media sosial tadi itu bersuhullah dengan cara sangat mudah sekali sekali pencet langsung dapat apalagi yang gak paham tentang riba diiming-imingi setengah menit cair langsung dia pinjam pinjol Allahumstahan akhirnya ujung-ujungnya apa? kecanduan dengan pinjol pinjaman online gak bisa membalikkan rumahnya digadaikan Allahumstahan ujung-ujungnya dijual rumahnya gak punya rumah ngontrak ngontrak pun masih pinjol lagi Allahumstahan fitnah akhir zaman yang mungkin atau saksikan lah beberapa orang mungkin eh orang-orang yang jauh dari ilmu waliyatubillah Allahumma salim salim kita lihat ya fitnah tersebut akan sampai ke dalam rumah-rumah melalui perantara apa? layar syasat layar layar televisi layar HP ya kan fitnah syubhad fitnah shahwat banyak-banyak berdoa barakallofiq nah karena posisinya nah fitnah akhir zaman ini barakallofiq tentunya lebih dasyat nah ya lebih dasyat dan lebih besar dibandingkan fitnah-fitnah di zaman waktu itu karena sekarang fasilitas serba serba ada dan juga naam barakallofiq teknologi serba canggih waliyatubillah biwasi tati'al muaddad allati tangkul ala ahdath dengan perantara apa? alat-alat yang bisa menukilkan apa? tragedi-tragedi kejadian-kejadian kejadian kecelakaan di tempat Fulan bin Alan misalkan sampai kepada kita kejadian fitnah pemberontakan di negara Fulan misalkan sampai kepada kita naam seseorang melihat kepada kejadian-kejadian tadi dalam kondisi dia di dalam rumahnya di dalam rumahnya tidak keluar padahal paham ya? naam lihat ini wahiya fi aqsal padahal dia berada di bumi yang paling jauh tinggal di terpencil bumi yang terpencil di pelosok di pedalaman tapi akses internet sudah masuk kemudian mulailah apa? di media sosial dia buka-buka terfitnah dari situ kelompok jahmiyah mu'tazilah pemikiran khawarij misalkan walaikum warahmatullahi wabarakatuh maafum? naam seakan-akan semua yang disaksikan di layar tadi itu ada di sisinya walaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ini sudah apa? mengatakan dan dibayangkan bahwasannya aku melihat fitnah-fitnah masuk ke rumah-rumah kalian melalui selah-selah yang ada dipermisalkan bagaikan tetesan air hujan ini padahal ucapannya beliau waktu itu dan terbukti sekarang di akhir zaman ini maafum dijelasin shaykh salafauzan tadi beliau mengatakan di akhir zaman wahada wallahualam di akhir zaman sekarang kita berada di akhir zaman walaikum warahmatullahi wabarakatuh fitnah media sosial wabarakatuh banyak saudari saudara kita yang mungkin terfitnah aplikasi-aplikasi tertentu akhirnya apa? semula dia nah bercadar berhijab akhirnya dibuka hijabnya selfie sana selfie kemari tersebar fotonya kemana-mana walaikum warahmatullahi wabarakatuh ada juga yang dia seakan-akan nampaknya Masya Allah sunni salafi pakaiannya berjubah berjenggot bersurban tapi masuk ke aplikasi tertentu di media sosial langsung dia nampaknya seperti orang awam walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini fitnah kita harus membendung diri kita kemudian mencegah anak-anak kita jangan sampai terfitnah fitnah hal-hal yang sangat berbahaya tersebut ngerisakan ibarakallah fitnah sesungguhnya ini perkara yang akan terjadi dan bahwasanya fitnah-fitnah itu akan memerangi rumah-rumah fitnah ini akan memerangi rumah-rumah masuk ke dalam rumah-rumah tidak nampak fitnah memang tapi berada di media sosial misalkan kabar-kabar yang miring isu-isu yang hoax kabar-kabar yang tidak benar memicu permusuhan iya kan memicu perkelahian waliyahdubillah kita lihat di sini masuk ke dalam rumah-rumah ini termasuk bentuk tahdhir ini termasuk bentuk tahdhir apa tahdhir peringatan ini adalah pengkabaran dari rasulullah sallallahu sallallahu dan menjaga rumahnya menjaga rumahnya menjaga rumahnya dari apa sampainya fitnah-fitnah ini kepada orang tadi hindari rumah kita dari apa gambar-gambar makhluk bernyawa semaksimal mungkin ini peringatan tentunya buat kami pribadi dan antum ikhwas sekalian dan para akhwat hindari rumah-rumah kita gambar makhluk bernyawa paham ya kecuali yang darurat itu pun kita simpan uang kartu identitas KTP paspor kita simpan tempat tertutup ada pun selain itu foto kenang-kenangan suami istri orang tua atau yang semisalnya dipajang di tembok-tembok padamkan semua foto tadi kalau memungkinkan dan na'am barakallahu fiqh bisa dilakukan karena apa itu termasuk fitnah yang menghalang-halangi malaikat masuk ke dalam rumah lihat sebagaimana perkataan Nabi Muhammad Muhammad alaihissalatu wassalam la tadkulul malaikatu baitan fihi surah wala kalib awkama kuala Nabi Muhammad SAW artinya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya dan yang ada anjingnya terus bagaimana zaman sekarang fitnah merajalela di botol minuman ada gambar beli sabun pun gambar banyak beli sampo juga ada gambarnya kemudian kadang beli mangkok ada gambarnya kita yang bergerak disitu siapkan alat-alat untuk menghapus gambar tadi paham ya kita menyalahkan mereka mereka orang awam yang jauh dari ilmu sangat sulit kita salahkan paham ya paling-paling mereka mengelak dan justru apa akan adu mulut saja tapi kita yang membeli dan memiliki padamkan gambar-gambar tadi itu kata Rasulullah SAW gambar makhluk menyawa itu haram karena kepalanya itu kalau kepalanya sudah dipotong dipadamkan dihanguskan tidak nampak lagi maka tidak ada gambar yang diharamkan disitu ini kembali ke kita kalau mangkok sediakanlah cat khusus atau menghapus khusus paham ya kalau misalkan piring sama belikan cat khusus yang bisa untuk menghapus kepalanya kalau sabun atau sampo bisa kita atasilah beli sepedal permanen semuanya bisa di atasnya hanya saja kita mau nggak gerak gitu paham ya ini segelar selingan warakalofi fitnah akhir zaman tentunya sangat apa sangat merajalela masuk ke dalam rumah-rumah yang kadang orang nggak sadar fitnah apa naam taswir dawatil arwah fitnah gambar-gambar makhluk menyawa walaunyaatubillah walaunyaatubillah ya kita lihat wahada fihi su'ubah kata beliau yang seperti ini naam fihi su'ubah ada faktor su'ubah sulit paham ya untuk mengatasinya sangat sulit seperti ada sebutnya nanti fitnah gambar makhluk menyawa ini sangat sulit sekali tapi kalau kita bergerak bisa anak kita kita ajarkan kepala haram gambarnya hapus nanti kalau dia tumbuh dewasa tumbuh besar dia akan menghapusnya kemudian kita ajar kepada istri kita kita ajarkan kepada dia kita sendiri mengamalkan gambar-gambar makhluk menyawa dipadamkan dihapus kepalanya nanti dia akan mencontoh yang baik tapi kalau kita nggak bergerak tidak kompak di situ walaunyaatubillah terbengkalai anak kecil punya anak perempuan dibelikan boneka malah memelihara patung di rumahnya ini bukan patung ustaz bedanya apa dengan berhala terbuat dari batu ini mungkin patung terbuat dari kain gitu loh antum tau boneka panda besar itu boneka panda besar hello kitty Doraemon dibeli sama dia taruh di rumahnya untuk mainan anak-anak katanya itu patung kalau ingin dibelikan boneka silakan tapi potong dulu kepalanya itu dibuang kepalanya belikan boneka tanpa kepala kalau mau kalau nggak mau barakalovik carikan solusi yang terbaik kembali ke kita juga barakalovik katanya dulu Aisyah main boneka bonekanya nggak seperti itu cuman kain diuntel-untel itu aja kain diuntel-untel dibikin kayak apa nah barakalovik mungkin semacam kayak kuda itu nggak ada kepalanya gitu loh paham ya nah boneka zaman sekarang mirip ada kepalanya hidungnya iya kan yang dipelihara dalam rumah Allahul Musta'an dipadamkan ya jaga baik-baik biar malaikat itu masuk dalam rumah kita yang terakhir walakin ma'as-sabr wal-ihtisab yu'inuhullah subhanahu ta'ala sahih ini penting sekali akan tetapi bersamaan dengan kesabaran dan mengharapkan pahala diri Allah Allah ta'ala akan menolongnya sahih sabar berusaha semaksimal mungkin mengkondisikan keadaannya dan menepis dan juga menolak fitnah tersebut Allah ta'ala akan menolongnya wal-ihtisab ini yang kita sampaikan semoga kita semuanya terhindar dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi dan terus banyak-banyak berdoa dengan doa yang Rasulullah anjurkan tadi karena beliau mengatakan berlindung berlindunglah kalian semuanya kepada Allah dari fitnah-fitnah yang ada baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan berlindung terima kasih